Baik, sekarang kesempatan untuk Paslon 1 yang bertanya kedua, saya akan kembali ambilkan bola subtema yang akan dijadikan pertanyaan. Subtema C. Pengembangan pelabuhan dan dermaga, pengembangan infrastruktur wilayah, waktu Anda untuk bertanya adalah 30 detik, silakan Paslon nomor 1 bertanya kepada Paslon 2. Ya, baik, terima kasih. Pasangan nomor 2, yang pendek-pendek saja, yang ringan-ringan saja. Jadi saya ingin bertanya kira-kira bagaimana strategi Anda untuk pelabuhan-pelabuhan dan dermaga-dermaga itu bisa terkoneksi secara baik sehingga bisa memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Baik, cukup. Silakan Paslon 2 untuk menjawab. Satu setengah manit. Baik, terima kasih. Kita tahu bersama bahwa Provinsi Maluku Utara adalah Provinsi Kepulauan. Salah satu persoalan berat di Maluku Utara adalah masalah koneksi transportasi antara pulau. Untuk itu, jika MSAH memimpin Maluku Utara tentunya kita harus berkoordinasi dengan seluruh kabupaten kota di mana pelabuhan atau dermaga-dermaga yang ada di Maluku Utara untuk kita revitalisasi dan juga kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Karena ada dermaga-dermaga yang bisa dibangun oleh kabupaten atau provinsi, ada juga dermaga yang dibangun oleh pemerintah pusat. Dan kita juga tahu bersama di Maluku Utara juga ada satu pelabuhan internasional di kabupaten Pulau Mortai, tapi sampai saat ini juga tidak terurus dan tidak ada manfaatnya. Untuk itu, strategi daripada AMSA adalah kita harus sama-sama berkoordinasi dengan pihak ketiga, pihak swasta untuk menandangkan kapal-kapal sehingga semua bisa terlihat dengan baik di seluruh Provinsi Maluku Utara. Saya sepakat juga dengan tadi Paslon 01, Paslon Tolaut. Tolaut ini penting sekali karena ini sangat membantu bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Di tali abu saat ini juga sudah ada tolaut ini informasi buat Paslon 01. Terima kasih, saya kira cukup. Baik, berikutnya Paslon 01 kami berikan waktu, satu menit untuk merespon. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Pak Aliong, calon gubernur. Strategi sekaya yang saya maksudkan adalah bagaimana kalau sampai siapa saja di antara kita yang terpilih nanti, kalau bisa koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat itu penting. Karena ada beberapa kepelabuhanan yang ada di Maluku Utara, itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga butuh perhatian kita bersama untuk mengingatkan kepada pemerintah pusat, agar kalau membuat proyek atau menempatkan sebuah pelabuhan di daerah-daerah di kepulauan ini, benar-benar harus melalui studi kelayakan yang benar-benar komprehensif. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Cukup? Ya, baik.